Video sekelompok dep kolektor merampas sepeda motor milik pengendara di Jalan Raya, Kabupaten Jember, Jawa Timur, viral di media sosial. Pihak kepolisian merespons video tersebut dan menegaskan bahwa dep kolektor tidak memiliki kewenangan menyita kendaraan yang mengalami kredit macet. Inilah video sekelompok dep kolektor yang hendak menyita sepeda motor milik pengendara yang sedang melintas di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Terdengar suara pemilik sepeda motor yang kesal karena diberhentikan dan motornya diambil paksa karena menunggak angsuran atau pembayaran kredit. Si perekam video juga melawan karena ia sudah memiliki BPKB motor. Polisi yang merespon video viral tersebut menegaskan jika dep kolektor tidak diperbolehkan menyita kendaraan di jalan. Polisi menyebutkan kredit kendaraan bermotor adalah perjanjian fidusia sehingga yang berhak menyita adalah pengadilan negeri. Yang berhak untuk mengambil ataupun mengembangkan BPKB itu ketika ada keputusan dari pengadilan terkait penyitahan. Ini masih kami dalami terkait dep kolektornya. Karena kan laporan juga belum kami terima ya secara resmi. Kalau memang ada masyarakat nanti yang memang melapor. Tapi kami sudah monitor terkait dengan kejadian tersebut. Ini masih kami dalami juga. Pada intinya dep kolektor sendiri ya tidak bisa semenang-menang terkait dengan kegiatan-kegiatan merampas ataupun langsung mengambil barang ataupun unit dari ini. Sudah ada aturan atau infrasturnya saja. Polisi menghimbau kepada warga jika kendaraan bermotornya disita di jalan oleh dep kolektor untuk segera melapor ke kantor polisi.